Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kembali kita berjumpa melalui Lenungan Harian Toraya Edisi Selasa 9 Agustus 2022 Pada pagi hari ini kita patut bersyukur agar segala kemurahan Tuhan kepada kita Sehingga kita masih dianugerahi nafas kehidupan Dan kita boleh bangun untuk menikmati berbagai anugerah Tuhan lainnya Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini Terlebih dahulu mari kita mendengarkan firman Tuhan Sebagai landasan dari serangkaian aktivitas kita sebagai anak-anak Tuhan Namun terlebih dahulu mari kita berdoa Bapak Surgawi syukur atas segala kasih kemurahan Tuhan Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk bangun dan menikmati segala kasih kemurahan Tuhan Bapak Surgawi Bapak Surgawi sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini Kami rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Kami mohon tuntunan roh kudusmu untuk menguasaikan Sehingga firman ini boleh menjadi penerang di dalam seluruh langkah kehidupan kami Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman dalam nama Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini Dari Yesaya 24 ayat 1 sampai 13 Berbunyi Bumi dihancurkan Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya Akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam Seperti nasib hamba demikianlah nasib tulannya Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib minyanya Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan Seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berhutang Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini Bumi berkabung dan layu Ya dunia merana dan layu Langit dan bumi merana bersama Bumi cemar karena penduduknya Sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi Sebab itu sumpah serapa akan memakan bumi Dan penduduknya akan mendapat hukuman Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap Dan manusia akan tinggal sedikit Air anggur tidak menghilangkan lagi Pohon anggur merana Dan semua orang yang bersuka hati mengeluh Kegilangan suara rebana sudah berhenti Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam Dan kegilangan suara kecapi sudah berhenti Tidak ada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya Kota yang kacau riuh sudah hancur Setiap rumah sudah tertutup Tidak dapat dimasuki Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur Segala sukacita sudah lenyap Kegilangan bumi sudah hilang Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi Di tengah-tengah bangsa Yaitu Seperti pada waktu orang menjolok buah saitun Seperti pada waktu pematikan susulan Apabila buah anggur sudah berakhir Amin Dari pembacaan kita diberi tema Bumi adalah kemuliaan alam Bapak ibu saudara-saudara Bikasih Dunia adalah panggung kemuliaan alam Hal ini disampaikan oleh seorang Yang bernama John Calvin Dan itu dikatakan untuk menegaskan Bahwa kemuliaan ala tampak Dalam seluruh kehidupan di bumi Ala memilih manusia secara khusus Untuk menjadikan mitranya Dan sekaligus memberi mandat kepada manusia Untuk berkuasa Dan mengelola bumi Sehingga bumi dan seluruh isinya Tetap menggambarkan kemuliaan alam Melalui saya Ala menegaskan kembali Kekudusannya Dia yang mau bermitra dengan manusia Adalah ala yang kudus Ala yang menetapkan peraturan Ketetapan Dan mengikat perjanjian dengan manusia Agar manusia Menjalankan tugasnya Menurut ketetapan ala Namun Manusia melanggar undang-undang Mengubah ketetapan Dan mengingkari perjanjian Tuhan Terdapat dalam ayat kelima pembacaan kita Atas ketidaksetiaan manusia Bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan alam Yesaya menggambarkan kondisi bumi Yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan alam Dengan mengatakan Bumi berkabung dan layu Ya dunia merana dan layu Langit dan bumi merana bersama Lebih jauh Bacaan kita Bapak ibu Sudara kekasih Kita adalah mitra ala Untuk memelihara kehidupan di bumi Ala memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaannya Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan Hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi Akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan Demikian perenungan kita pada pagi hari ini Mari Bapak ibu kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak kami dalam surga Kami mengucap syukur Atas firman yang telah engkau perdengarkan kepada kami Kami memohon kemurahanmu Sehingga firman ini senantiasa menjadi pegangan kami Secara khusus untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaanmu Ala Bapak dalam surga Pagi hari ini juga kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka Senantiasa menopang dan menolong mereka Yang menaruh harap kepadamu Tuhan mengulurkan tangan kasihmu Bagi yang dalam kelemahan tubuh Bagi yang memerlukan pertolongan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka Baik yang bekerja Tuhan Yang sementara Dalam pendidikan Pun yang senantiasa Menda merindukan Pasangan hidup Sebagai anak-anak mudamu Tuhan senantiasa mengulurkan tangan Kepada mereka semua Karena kami yakin Tuhan tahu Keberadaan dan seluruh Kebutuhan mereka Demikian pun Tuhan Bapak pendeta bersama Seluruh majelis gereja mu Di jemaatkan Jemaat baglehem Tuhan Tuntun dan pelihara mereka semua Dalam tugas dan pelayanannya Tuhan yang akan menjadi Benda pengawal mereka Dalam setiap langkah Langkah Tugas pelayanan mereka Bapak surgawi Ini doa permohonan kami Pada pagi hari ini Kiranya Tuhan mendengar dan Menyempurnakan doa kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Terima kasih Selamat beraktifitas Kepada kita semua Tuhan Yesus Menuntun dan memberkati kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya